Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walau karihal kafirun Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik alih Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Bapak ibu hadirin Saudara-saudaraku Udina Bukhara Alhamdulillah Dalam hari ini Adalah alam Takdir Mereka Asma-asma Allah Yang untuk menyongsong Hari Raya Laidu Fitri Besok Pada hari Dan jam yang sama Mudah-mudahan Sedikit ilmu yang nanti kami sampaikan Terkait masalah Hari kemenangan dari sudut pandang hakikat itu bagaimana Bapak ibu hadirin jamaah rohimakumullah Dimanapun anda berada Kemenangan satu yang diperoleh Itu terlebih dulu pasti Berlaku sesuatu yang sangat mahal Saya Saya Sesuatu yang kita dapatkan datangnya itu tidak Bim salabim Tetapi Kita lakui Kita alami terlebih dulu proses-proses yang sangat-sangat Tidak mudah Berkenaan dengan itu Pada kesempatan pada malam hari ini Kami akan mencoba mengurai Hari kemenangan itu Yang bagaimana Miturut sudut pandang hakikiyah Sebab syariat sudah diterangkan Hari Raya merupakan Hari kemenangan umat Islam Selama satu bulan penuh Riyadhoh Puasa Menjauhi dari segala hal yang dilarang Itu tidak mudah Dan itu sangat sorok Dan sangat amat berat Kecuali mereka yang dalam hatinya Memang betul-betul bertakwa terhadap Allah Sebab kita dihadapkan berbagai persoalan Baik persoalan yang menyangkut Kepribadian kita Kebutuhan kita sehari-hari Di tengah-tengah itu Kita dituntut untuk melakukan Puasa Ramadan Bapak Ibu Kami tidak akan menjelaskan Dari sisi fisik Tetapi kami akan menjelaskan Dari sisi hati Mungkin bisa dilihat Di dalam surat Al-Imran Surat ketiga Ayat 186 Allah berbicara Allah Dauh disitu Kulu nafsin Da'ikotul maut Wa innama tuwaffuna ujurukum Yaumal qiyamah Setiap diri kita Pasti akan mengalami satu kematian Wa innama tuwaffu Lan anging pesdini Dan sempurna ake Ujurukum ing piro-piro Balasan siro kabeh Yaumal qiyamati Yaumal qiyamati So ing dalem dino Qiyamati Tadi sudah saya katakan Saya tidak membeberkan Dari sisi muhakamah Tapi akan saya beberkan Dari sisi mutasabiha Yang dikatakan Yaumil qiyamah Adalah Hari akhir Hari pepasten Itu akan disempurnakan Allah Artinya Selama kita Menjalankan tugas Dan amanah Dari Allah Apa? Tugas amanah Dari Allah Illa liya'budun Hati harus Selalu Senantiasa Menghadap kepadanya Persoalan fisik Apapun Silahkan Tetapi disitu Illa liya'budun Diperintahkan Untuk mengabdi Terhadapnya Berarti Ashadu Harus bisa sampai ke Illallah Sekalipun Perjalanan Melewati Isinya La ilaha Bapak ibu Susah Koyo Opo Sulit Koyo Opo Amanah Yang diembankan Terhadap Panjen Yang Sedoyo Harus Sampean Kalikulo Jalankan Harus Kita Jalankan Lepas Lepas Allah Nanti akan Menyempurnakan Kemakrifatan Saudara Saudara Walaupun Secara teori Melakukan Munajat Itu untuk Mencapai tingkatan Mutakin Yang sempurna Dalam Makrifat Tenang Allah Tetapi Yang namanya Ujurokum Itu Jangan Terbesit Di dalam Hati Terus bagaimana Udahlah Yang penting Apa yang Diamanahkan Allah Diembankan Pada Kita Kita Jalankan Munajat Yang melalui Zikir Itu Jangan Sekali-kali Hati Terbesit Olehnya Kita Melakukan Munajat Itu Untuk Memperoleh Makom Marifat Nang Allah Jangan Walaupun Secara teori Seperti itu Tetapi Etika Kita Terhadap Allah Sisihkan Hal yang Seperti itu Fokuskan Jalankan Amanah Yang Diembankan Terhadap Kita Faman Zikzikah Faman Faman Surgo Fakod Faza Dan itulah Kemenangan Yang Sempurna Itulah Kemenangan Yang Kita Dapatkan Barang Siapa Yang Dijauhkan Allah Dari Neraka Bahasa Sariatnya Besu Bahasa Hakikatnya Barang Siapa Yang Dijauhkan Hatinya Dari Neraka Ini Ada Prosesnya Pak Mengapa Kok Dijauhkan Karena Kita Tidak Bersentuhan Dengan Syahwat Dunia Isinya La Ilaha Itu Hanya Kita Lewati Itu Hanya Kita Lewati Lah Untuk Bisa Kita Lewati Otomatis Kita Harus Satu Mempunyai Guru Akhirat Kedua Kita Diwejang Ilmune Telu Kita Diwejang Lakuni Ketika Saat Ini Saat Ketika Hal Ini Berjalan Dengan Seiring Maka Hati Mereka Akan Dijauhkan Dari Neraka Hati Mereka Akan Dijauhkan Dari Gundah Gulana Ini Maksudnya Barang Siapa Yang Dijauhkan Allah Dari Neraka Aninar Ya Secara Otomatis Waudh Hila Landen Lebok Akhir Peman Dilebok Nenangdi Aljanata Ing Suargo Maka Betul Betul Sungguh Sungguh Mendapatkan Satu Kemenangan Ini Lupa Kemenangan Itu Pak Pada Hakikatnya Kita Melewati Rintangan Isinya La Ilaha Yang Penuh Dengan Nafsu Angkara Murka Penuh Dengan Syahwatu Dunia Bila Kita Bisa Melewati Itu Akhirnya Kita Sampai Ke Ilallah Inilah Fakot Fazah Inilah Betul Betul Sesuatu Yang Dikatakan Mendapatkan Satu Kemenangan Ini Kita Puasa Secara Syariat Di Bulan Ramadan Ini Sungguh Luar Biasa Tidak Hanya Karena Disitu Secara Medis Adalah Menterapi Badan Kita Supaya Sehat Saja Tidak Tetapi Juga Menterapi Hati Kita Terhadap Allah Supaya Betul Betul Mendapatkan Fazah Mendapatkan Satu Kemenangan Yang Sempurna Jadi Jangan Kita Itu Hanya Berlaku Puasa Secara Syariat Saja Tetapi Secara Hakikat Juga Kita Laksanakan Ayahnya Bagaimana Fakot Fazah Supaya Betul Betul Anda Mendapatkan Satu Kemenangan Yang Sempurna Disini Ingat Allah Mengatakan Kelanjutannya Ayat Wa Melkhayat Dunya Lan Ora Ono Utawi Kesenangan Dunya Iku Ilamata Ul Hurur Kejopo Kesenangan Iku Sifatnya Adalah Menipu Ingat Isinya Ilaha Sebetulnya Itu Menipu Kesenangan Yang Kita Dapatkan Fatah Morgana Artinya Tidak Kekal Tidak Kekal Allah Sendiri Yang Berkata Allah Sendiri Yang Berfirman Bukan Saya Sebagai Makhluk Mukhlason Bukan Ini Allah Yang Mengatakan Wa Melkhayat Dunya Ilamata Ul Hurur Lan Ora Ono Utawi Kesenangan Dunya Kehidupan Di Dunya Ini Ilamata Ul Gurur Ilamata Ul Gurur Kejopo Kesenangan Iku Sifat Iku Menipu Bagi Siapa Yang Ketipu Bagi Mereka Yang Hatinya Hatinya Yang Yang Mendapatkan Raka Tapi Ini Tidak Berlaku Bagi Ahli Syuhud Yang Hatinya Dijauhkan Allah Dari Neraka Kembali Kepada Ayat Farang Siapa Yang Dijauhkan Allah Dari Neraka Wahud Hilal Jannah Dan Dimasukkan Di Dalam Surga Fakot Faza Maka Itulah Kemenangan Yang Sempurna Tak Ringkes Ini Rek Sopo Ashaduni Bisa Sampai Ke Ilallah Maka Itulah Kemenangan Yang Sempurna Oke Ini Dari Sudut Pandang Hakikat Untuk Mendapatkan Ke Ilallah Hati Ini Menghadap Hidup Yang Menguasai Isinya La Ilaha Itu Tidak Mudah Ada Hal-hal Yang Harus Kita Jalani Miturut Proses Susah Susah Dulu Sebelum Kita Mencapai Satu Kemenangan Berkorban Dulu Untuk Mencapai Satu Kemerdekaan Tidak Hanya Berjuang Tapi Juga Berkorban Untuk Mencapai Satu Kemerdekaan Jiwa Ini Sampai Pada Ma'rifat Allah Subhanahu Ta'ala Oke Perkenaan Dengan Menjelang Hari Kemenangan Ini Saya Tegaskan Sekali Lagi Hari Kemenangan Secara Hakikat Adalah Hatimu Bisa Sampai Bertemu Allah Subhanahu Ta'ala Yang Pertama Kedua Kita Sudah Diingatkan Oleh Allah Ketika Saat Hati Percampur Baur Dengan Kehidupan Dunia Kesenangan Dunia Itu Allah Sudah Jelas Mengatakan Kau Akan Tertipu Secara Hakikat Kau Akan Tertipu Tapi Secara Syariat Tidak Makanya Ada Orang Tua Jangan Disalahkan Karena Pandang Sudutnya Tidak Sama Orang Tua Nyekolah Kepanjenengan Sampak Mencari Kerja Noto Anak Supaya Uripe Penak Jangan Salahkan Itu Memang Secara Lahiri Ia Secara Sariah Karena Di Dunia Tetapi Jikalau Tidak Mempunyai Sistem Ilahiyah Di Dalam Hatimu Tidak Tidak Kemudian Sekedar sumbang sih pandangan tentang masalah hari kemenangan Dari saya khususnya Barangkali selama ini saya membintek umat yang mau menerima Barangkali ada tutur kata saya, tingkah laku saya Dan atau dari sisi apapun kurang berkenan di hati Hati Panjenengan Sudoyo Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Usikum wa nafsi bitakwallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!